Aku mau ngajak teman-teman tebak-tebakan juga dari sekarang Oh ternyata tebakan kita dari pertama sudah salah Sudah ada Merdata dan juga Hanzo Aku lupa kalau Hanzonya Hafa Gaming ini serem Aku lupa, sorry guys Dan Sun, bener aja ya Dari tim pasti menang Loh, pasti menang Yang bahkan ngebuang Sun disini Karena dia mungkin melihat perikmainan dari Beken tadi ya Oh iya mungkin Karena cukup menyebalokan juga Sunnya Jadi lebih baik dibuang aja Dua tebakan kita sudah salah Benedita dan Sun yang menjadi pilihan dari teman-teman pasti menang Untuk diban di game yang pertama ini Sementara dari sisi tim tercemar Sudah ngebuang Hanzo Kita akan lihat kira-kira Yang kedua sih ya Lagi Tiga lagi Parsha Wah tepat sekali tebakan Savilla kalau begitu Ternyata X-Borgnya dilepas Wah aduh X-Borg dilepas Terus Chow juga masih lepas Bakal di pick ya ya Chow Harley Tapi bakal langsung diamain aja sama tim tercemar Chownya lepas Chownya lepas sih harusnya Atau malah di pick ya Atau malah di ambil sama tim tercemar Gak tau sih Aku mungkin ngambil ke Matilda sih Kalau kayak gini Matilda atau mungkin mau ngambil Wah X-Borg ya lawannya ya Kajak mungkin bisa juga Iya Kalau misalnya ngambil Chow agak kurang Pas aja gak sih komposisinya Kayaknya Chow bisa sih sebenarnya buat lawan X-Borg Sebenarnya sih Cuman Apakah mau diambil sama tercemar di pagi-pagi kayak gini Iya Kayaknya harusnya nanti sih Kalau misalnya mereka pengen ambil Chow Tim Anda sudah menang Wow Alice Kita akan melihat anak gaul yang terlalu gaul dari Alice ini ya Yang akan masuk maju ke base musuh Betul 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 Apalagi permainan tadi Anak gaul ini yang kegaulan sampai masuk base musuh Bener-bener merepotkan tim dari Filipina tadi ya Dan mereka mau melanjutkan tren positifnya Dengan anak gaul Alice ini Dan ini kesempatan untuk pasti menang Wow Tigreal Menarik sekali Wow ada Tigreal Yang mungkin Tigreal waktu itu dipakai sama York sih Apa York? Waktu itu dipakainya Mungkin ke Tapi gak tau sih bisa Cecilion Cecilion bakal dipakai Max 3 Gaming Iya Aka Gaming sih kayaknya Eh Iya iya Aka Gaming kayaknya pake Tigreal sih udah bener Tigreal ya Bener ya Dan Bagas disini lagi dan lagi Menggunakan Roger nya mereka Ini gak jauh beda Sama draft dia di game sebelumnya ya Ada Roger, ada Alice, ada Harley juga Kita bakal ngeliat ini band terakhir Kira-kira apa hero nya bakal dibuang oleh temen-temen dari tim tercemar? Apakah Chow kan mungkin? Bisa Chow Karena mereka belum punya Arah SP LAN walaupun bisa ada expert di SP LAN Tapi bisa Chow taruh GOAT LAN Tapi kalau aku bisa nebak pasti menang itu bakal nge-band ke arah seorang Matilda atau Yif mungkin Seorang Matilda atau Yif ya Kalau misalnya untuk temen-temen pasti menang tapi dari tercemar Ada Chow yang langsung saja di band oleh temen-temen tercemar Lagi dan lagi masih ada respect band juga dari kedua tim Dari tim pasti menang Akai Satu sama kita Gio ya Tentukan ku bener Satu sama Temen-temen tercemar Sudah ada Chow Tanya 2-1 dong Aku Parsya ama Chow Tanya 2-1 Kamu Parsya ama Sun bukan sih Sama Chow ya Oh 2-2 sama dong Aku Sun juga kan Oh iya juga Yaudah gak apa-apa Kita seri berarti Kita seri berarti Dan ini dia Kita bakal ngeliat hero yang keempat Yang bakal dipilih oleh temen-temen tercemar Setelah dia melihat draft yang sudah dipilih Temen-temen pasti menang nih Udah ada Cecilia, Tigreal, dan juga Exborn Kufra bisa jadi pilihan juga Oh iya ada Jowhead Benar Benar ada Jowhead Ada Jowhead Oh ada Theresa lagi yang digunakan oleh Yor Karena kita tahu tadi dari jilai cukup mengerikan Dan Saber Saber yang digunakan oleh Aror Qpanda Tapi kita lihat nih dari tercemar last picknya Kira-kira bakal pilih apa Setelah anak apa Yang biasanya menggunakan Akai ya Yang biasanya menggunakan Akai Di game pertama match terakhir kita ini Dia memilih untuk menggunakan Jowhead Ya Karena selain dia bisa merusu Jowhead ini juga melakukan setup warnya juga Sebenarnya punya short skill yang bagus-bagus banget Dan kalau kita lihat ini tinggal melihat dari arah Xp lane untuk tercemar Kira-kira siapa ya Kalau lawannya Xborg sama Terizla Barat sih aku Iya Benar bisa sih barat Atau enggak ini Siapa? Khalid Oh ternyata Ruby Ruby yang dipilih Alright ini dia Kado-kado yang sudah dipilih oleh teman-teman Yang akan bertanding pada match terakhir kita hari ini ya Tapi kita lihat disini ternyata Iya Apa? Ternyata Xborg yang bakal jadi jungler Iya bakal Suburnya Oh aduh Bukan Tadi loh di switch Begitu aja sama teman-teman dari pasti menang Dan ini dia kedua draft yang sudah dipilih oleh kedua timnya Akan bertanding di match terakhir kita Game pertama Clator Games Rise to Greatest Dari tim pasti menang ada Saber Cecilion Tigreal Xborg Dan juga Terizla Sementara itu Dari tim tercemar Ada Jawhead Ruby Roger Ellis Dan juga Harley Iya ini adalah 5 atau 10 hero dari masing-masing tim Yang akan segera mempertemukan Atau segera memperebutkan Game yang pertama di match ke-7 Atau match ke-3 pada hari ini Ini membuat pertandingan yang sangat-sangat penuh gengsi Revenge antara kedua tim Terutama kepada tercemar yang sempat kalah di final nasional kemarin Iya bener banget Dan ini aku udah Kepo banget aku pengen ngeliat Kira-kira bakal jadi sepanas apa Karena ini Pertemuan kembali kayak Belus sedem gitu loh Kayaknya Asli Tapi lihat dari aka gamingnya Seperti udah mulai Ganggu-ganggu aja Wow Bagus sekali pergerakannya Dia mendorong Sebuah purple buff Bahkan harus tumbang Tapi gak masalah Harus di reset Tapi bagasnya udah sekarang Tool mount Tapi kita lihat dari mister gaming Udah sekarang juga di depan sana Dan Dua Untuk Kosong Bagi tim tercemat Bener banget Di early ini Di menit yang pertama Tim tercemat Berhasil mendapatkan Dua hero Dari temen-temen Pasti menang Tapi disini kita lihat Yor yang sudah mulai Mengganggu-ganggu nih Dari Anak gaul Yang memakai Alice Dia harus lihat-lihat Dilihatin juga Si Alice nya Karena dia kadang Suka terlalu berani aja Gitu kan ya Mau best juga ya Gak apa-apa Nyawanya banyak Gitu ya Betul Tapi aku Coba Aku flashback Ke arah RRQ Ryu Dimana di game Sebelumnya dia juga Udah selalu diganggu-ganggu Tapi kita lihat dari Akagamingnya Udah sekarang Tool mount Lagi dan lagi Menjadi hero Yang cukup merepotkan Tapi udah ada Dati magic Dikuarkan Udah pasti tumbang Dari akagamingnya Tanpa adanya Bantuan dari temen-temen Yang sementara Di top lane kali ini Alak gaul Udah sekarang Tool mount Bahkan harus tumbang Di tangan Yor What a playbatter Yor Tapi bagas Gak mau berhenti Di situ aja Dan ada temen-temennya Ada sebuah Anak papa Ada seorang anak papa Yang mengganggu Bahkan mencoba Menjemput Dari Roger Bagas D.C Bener banget Walaupun tadi kita lihat Di situ Bagas D.C Bener-bener tinggal One last hit lagi Tapi Tadi ada Dari seorang Akagamingnya Walaupun tadi Agak telat Padahal bisa dapetin tuh Tapi maka Yor Yang harus hilang nih Di sini Walaupun Tartal yang pertama Berhasil Diamankan oleh Temen-temen Pasti menang Hero has been slain Wow Bakal Raki papatkan Makanan-makanan segar Setelah mendapatkan Harley Anak baik Di arah Turtle Sudah dapat Turtle Dapat kill Pula Sementara itu Dari tim tercemar Harus coba Untuk lebih Melakukan setup Yang lebih baik Coba untuk Lebih sabar Karena mereka punya Roger Mereka punya Harley Yang bisa menculik Siapapun Walaupun Dari tim pasti menang Mereka juga punya Ryu Ya tapi Kalau misalnya kita lihat Di sini RRQ Panda Dia unggul banget Dalam Levelnya ya Baru menit kedua Dia udah Level 6 sendiri loh Kalau dibanding Temen-temen lainnya Ada juga tim tercemar Sekalipun Tapi kita lihat di sini RRQ Panda Yang berhadapan dengan Anak papa Ada Yor disana Apakah anak papa Bakal hilang Gak bisa kamu Lampang lagi Masih bisa kamu Dari jauhnya Gak Gak harus dipulang Sama RRQ Panda Wah aku tidak lihat Apa yang kamu lakukan Akagaming Kamu implosion Tapi tidak kena siapa-siapa Bahkan tidak ada Flicker ke depan Tidak masalah Aku tidak melihat Tapi kalau misalnya Tadi ngomongin Se-level ya Babila ya Itu Mereka bisa mendapatkan 7 dari RRQ Panda Sedangkan dari Bagasnya baru level 5 Itu karena Akagaming tadi Benar-benar ngerusu Banget Buing time banget Sehingga dari Bagas Gak bisa ngapa-ngapain Sedangkan Di barai bawah Sabernya gak bisa Kemana-mana juga Harus tumbang Iya benar banget Tapi kita lihat disini Orang RQ Panda Yang mulai mencicil Pergerakan dari Seorang anak baik Di belakang ada Anak papa Lagi dan lagi Dia selalu meng-cover Anak-anaknya Iya Papa yang sangat Baik hati Papa yang sangat Sangat bertahun jawab Pada keluarganya Kalau dilihat ya Iya sebenar banget Tapi di sebelah sana Kita udah melihat Ada Akagaming Dan juga Bersama Ceciliannya Yang coba Mengganggu Pergerakan Dari seorang Bagas DC Oh ya Tapi anak gaul Kayak ini Dengan flowing bloodnya Dan juga Coba untuk mundur Bahkan masih bisa Flowing blood Tapi ada Imposition Bahkan ada penalty zone Dikeluarkan oleh Seorang Yor Menumbahkan Alice ya Anak gaul Yang udah gak bisa Bergaul lagi Dan turtle Sepertinya Udah mulai Dihajar oleh Panda Sedangkan di arah Dekat Orange buffnya Anak papa Sendirian Di atas sana Bener banget Dan itu dia Turtle langsung saja Diamankan oleh tim Pasti menang Ini berarti turtle yang kedua Udah diamankan oleh temen-temen Pasti menang nih disini Walaupun kita lihat Disana Aran Q Panda Masih farming Sendirian aja Bener-bener Kalau yang pengen nyolek Dia tuh kayaknya Oke nanti dulu deh Gitu Di arah Bahwa Pasti kita udah ngeliat Ada anak polos Yang berhadapan Dengan Aran Q Ryu nih Tapi sepertinya Dari Aran Q Ryu nya Itu kalau misalnya Headless masih Sedikit susah sih Kalau sama Ruby Iya Karena dia juga punya Lama febrile Tapi kita lihat Dari Delti Magic Dikeluarkan oleh Seorang Harley Menumbahkan Cecilion Mix 3 Gaming Gak bisa kemana-mana Tapi kita lihat dari Bagas Coba untuk menyerang Alga Gaming Tapi Alga Gaming Masih bisa menghilang Kali ini tidak terlihat Sedangkan Dari anak panda Masih bisa melakukan farming Dengan sangat baik Disini pergerakan Dari anak papa Sepertinya agak sulit ya Mereka mencoba Untuk mengganggu Pergerakan buff Milik export Terlalu ganggu Bahkan I'm a fan Dikeluarkan Aran Q Ryu kali ini Unstoppable Force Dikeluarkan Empat orang Langsung rotasi ke bawah Menumbahkan Aran Q Ryu 0-2-0 Belum bisa membuat Pergurusnya Gitu baik Karena emang Bener-bener Susah banget Kalau buat nge-defense Empat orang ya Pastinya Dan turnet yang pertama Juga sudah diamankan Oleh Tintar Semar Beserta Bonus 2 Creator dari Teman-teman Selamat Teman-teman Tintar Semar Tintar Semar Waduh Bahkan Yore juga harus Tuntuk Kali 4 orang Masih berdiri Koko di depan sana RQ Panda menjadi target berikut Tapi anak baik Harus mundur terlebih dahulu Kalau tidak Kamu bisa menjadi Pak Tarno Sasaran Sasaran empuk Ya bener banget Anak baik Kalau misalnya kamu terlalu Maju Nanti kamu berbahaya Harus pulang lagi ke base Tapi lagi-lagi kita lihat Anak gaul Anak gaul Yang tadi kamu bilang Gak bisa gaul Sepertinya dia masih pengen gaul Jadi kita lihat Permainannya udah mulai nakal lagi Sudah mulai jaya Mengganggu pergerakan Dari teman-teman Pasti menang Apakah anak gaul Identik dengan nakal Tidak Tapi jaya lagi Permainan daring Alice Tapi kita lihat lagi Dan lagi Tartal yang ketiga Langsung saja diamankan Oleh tim Pasti menang Dan kita lihat Ini udah di arah Midland Semuanya udah pasang Positif juga Tapi Yor Yang coba Mengganggu pergerakan Dari seorang Ruby Di sisi lain Aradky Ryu Berhasil mendapatkan Alice Iya dengan Apa ya Dengan tanpa ada bantuan Solo kill dari Ryu Ini tentunya baik sekali Bagi tim Pasti menang Sementara itu Ryu sepertinya Udah mulai kewalahan Lawan Ruby Makanya dia langsung Ajar rotasi ke atas Bertukar posisi Dengan terizlanya Dan mendapatkan Satu outer turret Di atas sana Iya bener banget Tapi kita lihat Di sebelah sana Anak papa Yang tadi Susah banget Kayaknya ya Buat ditumbangin Sama temen-temen Pasti menang Walaupun tadi Aradky Ryu Nanti kita lihat Darahnya udah Sedikit demi sedikit Mulai tercicil Oleh temen-temen tercemar Masih bisa kabur Di sisi lain Kita lihat Anak gaul Yang sudah Dikabur oleh temen-temennya Aradky Ryu Gak bisa kemana-mana Langsung saja Diulangkan ke arah base Nih Tapi kita lihat Dari arah bawah Kali ini Anak baik Melakukan rotasi Ke area bawah Mencoba untuk Memajukan cita-cita Minion di area bawah sana Dan kita lihat Panda Mencoba untuk Menghabiskan Seorang anak papa Di sana Tapi masih Belum bisa Membakan Walaupun daerah Sudah setengah Mereka masuk Rotasi ke atas Karena mereka tahu Daerah atas Sudah menjadi objektif Dari tim tercemar Iya benar banget Dan kita lihat Di sini sedang mulai Cicil Sama anak baik Apakah di sini Anak papa yang bakal hilang Karena Mystery gaming Yang malah The pick of all Temen-temen Tercemar Tapi di sisi lain Satu untuk dua Pastinya ya Dua untuk satu Bahkan tiga Tiga player Atau tiga creator Yang berhasil ditumbangkan Dari temen-temen Pasti menang Gila 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 Tiga Berbanding satu Ini kerugian yang cukup besar Bagi tim tercemar Walaupun mereka unggul Dari segi kill Tapi dari segi gold Mereka masih kalah seribu Dan turtle Yang kedua Sudah mulai hadir Tengah-tengah land off Dan tinggal menunggu Apakah akan segera di box Dan kita lihat dari atas sana Sudah ada triple swipe Dituarkan soal Ryu kali ini Tapi diam-diam Anak baik Datang dengan tempat waktu Sangat baik Anak baik yang sangat baik Ini benar-benar Membuat Ryu Seperti tercengang Terheran-heran Tapi disini kita lihat Anak baik Gak bisa kemana-mana Dikejar Tiga hero Dari temen-temen Pasti menang Harus pulang Udah gak bisa kemana-mana lagi Dan Lord yang pertama Sudah hadir di land of dawn Tapi sepertinya Dari temen-temen Pasti menang Ingin mengamankan dulu Jadi dia gak mau Ada kontes Jadi satu persatu Mulai diculik Dari hero-hero Temen-temen tersemar Tetapi RRG Panda Harus dipulangkan ke arabes Wah itu power yang sangat baik Sekali Yang dilakukan oleh temen-temen Pasti menang Mereka memancing Sampai ke area Taretnya Dan bahkan Terpancing temen-temen Dari tercemar Sudah ada anak papa Dan juga bagas Yang harus tumbang disana Dan kalau kita lihat Anak gaul Ini berada di keras depan Coba untuk Membangkan dua orang Sekaligus Dengan Blood outnya Kalau kita lihat Ini benar-benar cukup Dia udah melet game juga Soalnya Iya Tapi balik lagi ya Disini Kita kalau lihat Mungkin dari Elise-nya Belum bisa terpik off juga Dan Kita melihat Anak baik Dengan harlinya Langsung saja Ditumbangkan oleh Seorang teris Wah Iya tadi Angkat yang bagus sekali Dari Ryu Sebenarnya Memberikan asis yang sangat Cemerlang sekali Tapi kita lihat dari Arap mid-nya Semula ada peperangan Terjadi besar-besaran S-BOR-nya Terjadi Ejector Masih adalah S-Sanity Jedar Desi Kaiskandar Menumbangkan Tiga orang sekaligus Di area mid kali ini Dan Ryu Dengan triple swipe Coba untuk menumbangkan Apa-apa Dan Empat orang Tadi harus bisa ditumbangkan Tiga orang Sorry Dan Lord-nya Seperti itu udah gak bisa Di Apa ya Gak bisa lagi Di kontes oleh teman-teman tercemar Benar lah Benar banget Dan pastinya Untuk teman-teman tercemar Harus merelakan Lord Yang pertama Untuk teman-teman Pasti menang Di sisi lain Seorang George Dekatan Selaja Berhasil mendapatkan Satu tarat tambahan Untuk teman-teman Pasti menang Dan kita lihat Sepertinya Dari teman-teman Tercemar Dia udah mulai Mikir Untuk Gimana nih Kita harus Rotasi ulang lagi Kita harus Ngeset ulang lagi Karena Lu harus sebentar lagi Masuk Setidaknya Kalau misalnya Mereka bisa Defense pun Atau mereka Enggak Rotasi pun Dia bakal kehilangan Inhibitor Seharusnya Harusnya Tapi kalau Ini diterbawas Sakit banget Tapi kita lihat Dari seorang Saber Yang gak bisa Kemana-mana Ditumbakan Tapi ada Anak Baik Kegi dikejar Langsung aja Ditumbakan Oleh Mix Gaming Kali ini Terlalu Offset Pergerakannya Bahkan Dari X-Borg Sementara Itu Berada Glis depan Mencoba Menanggakan Anak Papa Tapi Papa Masih Bisa Mundur Kebelakang Ada Offset Tapi Sepertinya Yor Masih terlalu Thanky Di hadapan Mereka Benual Penalty Zone Tapi Sepertinya Damage Yang diberikan Oleh Bagas Dan juga Anak Polos Terlalu Sakit Terlalu Berdamage Bahkan Menumbakan Seorang Yor Tinggal Tersisa Tiga Orang Di area Depan Kali ini Oleh Tipasi Menang Bahkan Jauh Hattie Bisa Ditubakan Juga Tiga Untuk Tiga Kali ini Masih Tersisa Empat Malah Yes Benar Banget Tapi Kita Lihat Di Arah Bawah Ini Biter Disana Udah Mulai Diganggu Pergerakan Dari Anak Gaul Dan Anak Polos Disana Tapi Sepertinya Dari Teman Teman Pas Menang Menunggu Akan Hadirnya Seorang Terrisla Untuk Ikut Nge-push Badan Mereka Juga Karena Terrislanya Ini Cukup Thanky Juga Karena Tadi Walaupun Dua Hero Sekaligus Yang Apa Nge-car Terrisla Ini Dia Lumayan Bisa Nahan Dematch Lumayan Lama Berapa Sek Tadi Ada 5 detik Nahan Ada Ada Sampai Akhirnya Emang Sudah Susah Juga Karena Dua Lewat Satu Susah Bro Katanya Sabila Saya Bate-bate Tuturu Dua Lewat Satu Susah Wow Kok Jadi Gitu Beda Beda Saya Tersetuj Tapi Kita Lihat Di Arah Bawah Harus Belum Begitu Saja Dan Lagi Yor Dikejar Kejar Oleh Tiga Orang Apakah Masih Bisa Bertahan Harus Dipulangkan Karabes Tapi Masih Bisa Lari Untuk Seorang Yor Iya Flickernya Menurut Ditahan Banyak Dener Banyak Dia Lihat Ya Bahkan Kalau kita Lihat Sementara Itu Dari Tigrel Harus Tumbang Bahkan Dua Orang Tersisa Bakal Anak Baik Masih Jauh Dua Dari Belakang Lakses Sanity Meledakan Sekara Anak Polos Masih Bisa Budur Kebelakang Tapi Tadi Selain Nggak Bisa Selamat Di Tangan Harley Yang Bukan Davidson Tentunya Kita Lihat Di Di Ojek Tidak Teman Tercemar Empat Orang Di Daerah Mid Untuk Mendapatkan Autor Turret Bahkan Ditabrak Ejector Kebelakang Immortal Pecah Bahkan Triple Swap Kali Nih Ryu Deskara Tumaut Asih Sanity Lu Bisa Mendapatkan Siapa Anak Kau Tumaut Bahkan Dari X4K Juga Harus Tubang Tiga Orang Dari Pasti Menang Benar Benar Nggak Bisa Kemana Mana Tershut Tershut Tau Seorang Tercumar Ya Dia Benar Benar Habis Satu Demi Satu Pada Saat Tadi Yornya Udah Mulai Terculik RRQ Panda Terculik Terus Mixed Gaming Juga Cecilion Terculik Juga Padahal Ingin Mendapatkan Si Anak Baik Disana Tapi Mulai Dia Terculik Itu Bisa Menjadi Titik Balik Untuk Teman Tersumar Tapi Sekarang Yornya Sebagai Naris Udah Kembali Lagi Di Land of Dawn Dan Dalam Tiga Detik RRQ Panda Juga Akan Kembali Lagi Ke Dalam Land of Dawn Ya Tapi Aku Merasa Kalau Misalnya Dengan Ada Seorang Roger Ini Benar-benar Hero Yang Bisa Melakukan Snowballing Ini Benar-benar Hero Late Game Juga Hero Yang Sakit Dengan Lincoln Pulse Tapi Kita Lihat Sementara Itu Ada Penalty Zone Ke Seorang Yor Tambah Lagi Dengan Death Magiknya Masih Belum Terasa Udah Ada I'm Fended Bakal Infusion Dikuarkan Ke Arah Orang Di Sana Anak Papa Sudah Satu Maus Bahkan Dari Anak Panda Kali Ini Mengejar Seorang Bagas Yang Gak Bisa Berdayak Dan Ditumbakan Juga Rogernya Yang Barusan Aku Bilang Dia Bisa Snowballing Tapi Ternyata Di Match Kali Ini Gak Bisa Bergerak Ketika The Lord Dia Untuk Menumbangkan Seorang Arar Kiryu Tapi Disini Panda Menempatkan Double Kill Dan Tersisa Dua Created Dari Teman-teman Tercemar Disini Sepertinya Dari Anak Gaul Dan Anak Baik Sudah Mempersiapkan Posisi Terbaiknya Untuk Mencuri Dari Lord Kedua Kita Nih Karena Kalau Kita Lihat Disana Udah Deket Banget Anak Gaul Dia Bisa Langsung Kayak Colongnya Udah Informasi Memberikan Open Map Disana Ada Panda Juga Sepertinya Udah Langsung Fokus Ke arah Lord Ya Implosion Dikuarkan Kali Ini Anak Gaul Menjadi Korban Karena Udah Sekarat Juga Tapi Dengan Blood Out Masih Bisa Bertahan Masih Bisa Kabur Dari Anak Gaul Tapi Kita Lihat Disini Apakah Dari Teman-teman Pasti Menang Akan Langsung Saja Memanggil Lord Atau Ya Udah Mereka Akan Sabar Dulu Tapi Enggak Mereka Langsung Manggil Lord Aja Dan Bakal Berjalan Dari Arah Midland Lord Sepertinya Dan Ini Bisa Jadi Bahaya Juga Untuk Teman-teman Tercemar Pastinya Karena Disini Selain Lord Yang kedua Bakal Lebih Tebal Dibanding Yang pertama Udah Pasti Aral Kipanda Sudah Mulai Memanas Sekali Dia Udah Mulai Tahu Titik Kelemahan Dari Teman-teman Tercemar Pastinya Asli Ini Parah Banget Dari Eregi Panda Damage Udah Sakit Banget Bakal Lord Udah Masuk Ke Area Mid Kali Ini Menghancurkan Hibiter Taret Bahan Benar Disemprot Dengan Api Asmara Anak Baik Yang Sekar Atul Maut Damage Udah Terasa Banget Sampai Kubun Udah Sanyiti Dikeluarkan Dan Anak Kecil Udah Harus Hilang Immortal Bakat Kali Sudah Ada Wow Banget Wow What a play dari honor Qpanda, kita ngeliat walaupun tadi isanitinya udah pecah juga dan darahnya udah tinggal sedikit juga tapi dia pasti bisa menumbangkan seorang bagas yang menggunakan Roger, ini bener-bener permainan yang sangat baik banget, yang ditunjukkan oleh teman-teman pasti menang, tapi kita lihat disini, anak polos masih bisa kabur, apakah bakal lihat sekarang tapi, balik lagi, anak papa disini udah balik juga dan cukup naik juga untuk memukul mundur teman-teman dari pasti menang jadi kalau menurut aku harus mereka mundur dulu bahkan, kalau kita lihat pandanya berada dari belakang, mencoba untuk menyerang dari area paling belakang sana, karena damage dari serangannya itu cukup bisa jauh ya, tapi ada flicker dan juga ejector ke belakang, misalnya gaming, gak ada damage yang membantu tapi anak gaulnya, mencoba untuk mundur terlebih dahulu, karena sendirian dari anak papanya, aku merasa ini gak boleh terlalu gegabah kayak gini mereka bisa kehilangan satu persatu membernya bahkan bener aja, immortal udah harus pecah sayang banget anak papa lagi dan lagi, harus terculik kalau teman-teman pasti menang, tapi kita lihat di arah sana, udah ada anak polos dan juga anak baik yang darahnya sedikit-sedikit, sudah mulai hancur masih bisa recall-recall ya, masih bisa balik dulu dari anak baik karena kalau dia gak recall pun bahaya banget sih, dia one last hit aja dari Eeyore, itu bisa langsung hilang ini sebenarnya time to shine buat Alice atau buat Roger ya, apalagi Alice udah punya Holy Crystal, dia udah punya Blood Wings, dan dari seorang Roger-nya dia udah punya War X, Endless Battle, Windtalker dan juga DHS, ini sebenarnya momentum yang baik banget untuk tercemar apalagi dengan adanya Ruby Ruby kita tahu dengan regen HP-nya cukup besar ketika dia memberikan damage dia udah punya Hask lah, udah punya Endless Battle juga ini sebenarnya, apa ya, dari tercemar nih harusnya time to shine sih, kalau menurut aku ya di arah-arah lead game ini masuk menit ke-20 ini bener banget, karena kalau misalnya kita lihat perbedaan network-nya ini bener-bener gak jauh banget, bener-bener bisa dibilang imbang ya, perbedaan kurang lebih, cuma seribu dan dari point kill-nya juga sama, perbedaan satu gitu jadi bener-bener satu momentum aja ini bisa membawa kemenangan untuk salah satu team tapi kita lihat di sini Lord yang ketiga udah mulai hadir di line of dawn dan anak polos yang dikejarkan oleh teman-teman pasti menang apakah bakal hilang? pasti bisa kabur dilepaskan begitu lagi tapi kita lihat di sisi lain lagi dan lagi anak apa menjadi sesanat oleh teman-teman pasti menang dan langsung saja dipulangkan ke arah B bahkan Aka Gaming udah sekarang tuh maut masih coba untuk berkeliaran di line of dawn kali ini anak gaulnya udah sekarang tuh maut banget dihilangkan sudah killing spree diamankan oleh Mr. Gaming mencoba mengejar Bagas Bagasnya masih berlari-larian berubah menjadi serigala kali ini tapi sebenernya dari teman-teman pasti menang komit banget untuk mengejar bahkan dari teman-teman tercemar anak polos dan juga anak baik harus menjemput seorang Bagas iya sebenernya tapi kita lihat disini Lord yang ketiga sudah mulai dicicil demi cicil oleh teman-teman pasti menang karena ini bener-bener menguntungkan mereka banget kalau misalnya mereka mendapatkan Lord tanpa adanya crater yang tumbang karena disini kita lihat dari teman-teman tercemar juga udah ga bisa kontes sama sekali juga mereka harus ngejagain base-nya dan Lord yang ketiga langsung aja diamani oleh teman-teman pasti menang asli ini teman-teman dari tercemar harus mencoba untuk melakukan defense lebih baik mereka udah kehilangan inhibitor turret mereka udah mencoba untuk objektif ngambil beberapa jungler milik seorang Bagas kalau ga mau oh ternyata anak baik yang dikasih purple buff ini udah menandakan bahwa mereka udah mau coba sustain mereka mencoba untuk melakukan war dengan sangat baik mencoba untuk menculik mungkin export akan cukup sulit untuk diculik tapi bisa menculik seorang RRQQ tapi di sisi lain dari pasti menang mereka juga punya Cecilion yang bisa sustain di arah late game semakin stacknya di late game semakin banyak semakin sangat banget iya bener banget tapi kita lihat sekarang Lord sudah mulai masuk ke arah base pertahanan dari teman-teman tercemar udah mulai kewalahan juga satu per satu sudah mulai berkurang darahnya sudah mulai menipis juga anak papa harus pulang ke arah base sampai kita lihat di sisi lain anak baik yang masih ingin coba untuk men-defense tapi udah gak bisa ngapa-ngapain lagi dan game yang pertama bisa dendiamankan oleh teman-teman pasti menang selamat menikmati terima kasih